Terlalu sibuk mencari cuan demi menopang kebutuhan keluarga, tak lantas membuat Iris Bella benar-benar hanyut sampai lupa tugas dan peran ibu. Walau patut diakui, melakoni tugas di rumah sembari bekerja di lahir kaca memang tidak mudah, tapi Iris menyiapkan waktu khusus di hari Minggu sebagai hari bersama anak. Ini juga yang membawa Iris pada kesimpulan menggelar Pesta Ulangton kedua buah hatinya Aidan Amala. Alhamdulillah hari ini aku bikin acara ulang tahun untuk Amala dan juga Aidan Rumi, karena kebetulan anak-anakku itu kan ulang tahunnya hanya selisih sekitar tiga minggu. Bertempat di outdoor, Pesta Ulangton berkonsep karnaval cukup menjadi daya tarik bagi anak-anak, terlebih bagi air dan amala yang sama-sama suka bercengkrama dengan alam. Dan yang menjadi daya tarik, para tamu yang datang tidak hanya menikmati suguhan Pesta Ulangton, tapi juga bisa berekreasi dengan melihat satwa. Heran bila Pesta Ulangton kali ini begitu meriah dan dihadiri para selebritis dan anak-anak mereka. Dan dari demikian, Iris Bela selaku Tuan Pesta, pengakus sempat kewalahan memikirkan tema Pesta Ulangton tersebut. Temanya tuh netral karnaval gitu, jadi merah putih, so gak kayak terlalu perempuan, gak terlalu laki-laki juga, sengaja temanya tuh tema karnaval. Namun rasanya tiada lengkap suwa Pesta Ulangton tanpa hadiah. Lantas kira-kira hadiah spesial apa yang dipersiapkan Iris Bela untuk ulang tahun keempat air dan ulang tahun ke-2 untuk Amala. Menggelar Pesta Mewa dengan mengundang begitu banyak tamu undangan, Iris Bela seperti menunjukkan kebangkitannya setelah melewati masa-masa sulit. Tapi dari sekian banyaknya tamu undangan, keluarga Amar nyaris tidak terlihat. Lantas, apa mungkin keluarga Amar diundang? Sejak berpisah dari Amar Zoni, Iris Bela jadi tulang punggung keluarga. Siang malam banting tulang demi hidupi kedua buah hati. Saking giat bekerja keras, Iris sampai diprotes ala kedua buah hatinya, lantaran waktu bersama semakin menipis. Selain harus mencari nafkah, sebagian tenaga Iris Bela pun terkuras karena menjaga dua buah hatinya yang kini mulai tumbuh besar. Tak ayal, sesekalipun yang merasa letih. Hanya saja semua itu dibawa dengan senyum saat melihat tingkah air dan amalan.